Istana Kemalap Putih Jilid 13 Jangan ribut-ribut, anak laki maupun perempuan kalau sudah dewasa seharusnya kawin. Kau lihat, orang pilihan yayamu toh tidak jelek? Bukannya lekas berlutut di depan yayamu. Orang tua itu belum paham maksud cucunya, maka ia masih bisa berkata-kata sambil ketawa-tawa. Kim Ho sekarang baru mengerti, bukan kepala ngerasa kagetnya, tapi bukan cuma kaget saja, Ia pun merasa gusar. Pikirnya, kematian adik buwe peng yang kucintai masih belum mampu aku menuntut balas sedang pengpeng yang berada dalam bahaya sampai kini masih belum dapat diketahui di mana adanya, bagaimana bisa sembarangan kawin dengan nona ini. Ia faham, bahwa di dalam keadaan demikian, makin banyak bicara semakin ruwet, maka ada baiknya kalau ia cepat-cepat bisa keluar dari situ. Jika sudah meninggalkan goa itu pasti mereka tidak akan tebalkan muka untuk memaksa ia kawin. Tanpa ayah lagi, Kim Ho lantas lompat melesat. Maksudnya dengan melalui kedua orang itu, menerobos keluar dari pintu mana si orang tua tadi masuk. Siapa tahu Witian Gokeng ada seorang licin, ketika tadi Kim Ho tengah memikirkan daya upaya untuk keluar, ia agaknya sudah dapat menduga maksud si anak muda. Maka sebelum Kim Ho berhasil meloloskan dirinya, ia sudah ayun tangannya, segera terdengar suara gemuruh di empat penjuru dan pintu-pintu yang terdiri dari batu-batu besar itu lantas menutup semua. Hui Tian Gokeng tertawa bergelak-gelak. Kau sudah bikin susah diri cucuku, ia kata. Apa dengan kabur begitu saja sudah habis perkara? Kalau tidak terima baik perkawinan ini, jangan harap kau bisa keluar dari soal Im Hang Cheong. Di mana ada aturan mengawinkan cucu perempuan dengan care paksa demikian rupa. Dalam hal ini benar-benar aku tidak mau terima baik. Apa itu Im Hang Cheong? Benarkah mampu mengurung aku? Lihat saja. Berbareng Kim Ho sudah melesat tinggi, tancapkan jarinya ke lubang pada atap tadi, sambil bergelantungan ia berkata, Lo Chiang Pua, di sini masih ada jalan keluar. Ia ketawa gelak-gelak dan hendak molos melalui lubang itu. Hui Tian Gokeng terkejut. Adanya goa warahasia dalam Im Hang Cheong itu sudah lama ia tahu, Namun beberapa puluh tahun lamanya ia menyelidiki secara diam-diam masih belum bisa menemukannya. Dan kini, dengan tidak sengaja telah ditemukan oleh Kim Ho, bagaimana ia tidak girang? Maka ia lantas berseru memanggil Kim Ho. Kim Xiao Hiap. Kim Xiao Hiap. Harap kau suka turun dulu, aku nanti pasti antar kau keluar dari dalam goa-hoa ini. Aku si tua bangka belum pernah mengingkari janji. Ia dorong ke pinggir diri Teng Cheng-Ceng dengan cepat ia berjalan menuju ke depan meja besar, Di bawah kaki tempat Abu Simah yang ia memutar suatu alat dengan kuat. Sebentar lalu terdengar suara menggesernya empat pintu batu yang semula tertutup kini telah terbuka dengan perlahan-lahan, Kiranya tempat Abu Simah yang yang terbuat dari batu itu adalah pesawat rahasia pembuka pintu goa itu. Kim Ho tahu, goa rahasia itu pasti ada tempat simpanan benda pusaka yang seperti Teng Cheng-Ceng ucapkan tadi. Bagi Kim Ho sedikit pun tidak mempunyai keinginan untuk merampas barang-barang pusaka itu, Keinginan satu-satunya ialah lekas-lekas keluar dari dalam goa-hoa. Setelah mengetahui pintu terbuka pula, ia juga tidak perlu keluar melalui lubang tersebut. Lagi pula, dari sini ke mulut goa-hoa paling jauh barangkali cuma ada kira-kira beberapa tombak, Sekejap saja sudah bisa keluar dari dalam goa, hingga tidak perlu takut si kakek akan laku curang. Ia lantas lepaskan tangannya melayang turun. Untuk haturkan terima kasihku kepada Lociampu yang telah sudi membebaskan diriku dari dalam goa-hoa ini, Aku beritahukan keistimewaannya dalam goa. Di atas goa-hoa ada terdapat sebuah gambar lingkaran besar, rupa-rupanya seperti gambar peta rahasia. Jika kita mau periksa dengan teliti, mungkin akan mendapatkan suatu penemuan baru. Demikian Kim Ho berkata setelah berhadapan pula dengan Hui Tian Go-keng. Mendengar keterangan itu, Hui Tian Go-keng terkejut. Ia mendengak ke atas, lama sekali ia mencari-cari, baru dapat melihat tanda-tanda seperti apa yang Kim Ho katakan. Mungkin karena rasa terima kasih yang timbul dalam hatinya, orang tua itu lantas memberi hormat sembari menjura dalam-dalam. Kim Xiao Hiap katanya, kali ini kalau benar-benar bisa menemukan barang peninggalan leluhur kami, semua ini adalah jasa Xiao Hiap, di kemudian hari pasti kami tidak bisa melupakan budi ini. Kini Xiao Hiap hendak keluar gua, tidak semudah yang Xiao Hiap kira, karena di mulut gua masih terdapat banyak kerintangan. Biarlah aku nanti panggilkan burung piaraanku untuk mengantar Xiao Hiap keluar, agar tidak mendapat banyak kesulitan. Setelah itu ia lantas bersuit nyaring. Tak lama kemudian seekor burung berbulu hitam dengan patuknya yang putih laksana perak terbang masuk ke dalam gua. Begitu tiba di dalam gua, burung itu mengeluarkan suaranya lantas hinggap di atas lengan Hui Tian Gou Kong yang disodorkan. Tiao Ji, kawan Tar Kim Xiao Hiap ini keluar gua. Beritahukan kepada mereka supaya jangan berlaku tidak sopan terhadap Kim Xiao Hiap. Kawan Tar Kim Xiao Hiap sampai keluar dari rimba barulah kembali, berkata Hui Tian Gou Kang kepada burungnya sambil menunjuk Kim Hou. Burung itu seperti paha maksud majikannya, ia anggukan kepalanya berulang-ulang. Lalu ia berbunyi dan terbang berputaran di atas kepala Kim Hou. Dengan adanya burung hitam sebagai penunjuk jalan, maka Kim Hou tidak perlu repot. Ia haturkan terima kasih kepada Hui Tian Gou Kang, kemudian mengikuti burung itu keluar dari gua. Sepanjang jalan, burung itu mengeluarkan suara kuak, kuak, seolah-olah sedang memberi perintah menyampaikan pesan majikannya. Dengan demikian Kim Hou telah berhasil keluar dari dalam gua dan rimba yang memusingkan kepalanya itu tanpa rintangan. Keluar dari rimba gelap itu, Kim Hou lari ke belakang gunung Cheng Ki Chee. Dari puncak gunung memandang ke dalam Cheng Ki Chee, ia dapat melihat orang-orang sedang sibuk melakukan persiapan untuk makan malam. Kim Hou menungak melihat keadaan cuaca, ia terkurung dalam gua Im Hang Cheong ternyata sudah satu hari satu malam. Melihat mengepulnya asap dapur, ia baru ingat kalau perutnya telah kosong, dan rasa lapar mulai menggangu pikirannya. Tapi, lapar adalah masalah kecil, sedang nasib Kim Lohan dan kawan-kawannya adalah masalah yang besar. Sekalipun hebat rasa laparnya, ia juga harus mencari tahu dulu keadaan kawan-kawannya itu, kemana perginya, entah masih hidup ataukah benar sudah menemukan bahaya? Tiba-tiba ia tampar kepalanya sendiri, ia sesalkan dirinya mengapa tadi berlaku apa, sehingga tidak menanyakan dengan jelas kepada Hui Tian Go Kang, Teng Kialiang. Jika dilihat dari sikap orang tua itu terhadap dirinya yang begitu hormat, ia percaya pasti orang tua itu mau menjelaskan keadaan sebenarnya. Sekarang kalau mau kembali lagi ke dalam gua, waktunya sudah terlambat. Keadaan dalam Cheng Ki Che nampaknya tenang-tenang saja, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Jika dibandingkan dengan keadaannya satu hari berselang, perbedaan itu antara langit dan bumi. Sekalipun demikian, Kim Hong tidak bisa pergi begitu saja, sedikitnya ia harus mencari keterangan lebih dahulu. Maka ia lantas turun dari atas puncak dan masuk ke Cheng Ki Che. Ia tiba di depan sebuah rumah batu. Ia lalu melompat ke dalam rumah itu dan ternyata di dalamnya tidak ada orang, hanya terdapat anak-anak yang sedang main pedang-pedangan dengan pedang dan golok kayu. Adik kecil, apa ayah ibumu ada di rumah tanya Kim Hong sambil tertawa. Dua anak itu lantas berhenti bermain, mungkin karena takut terhadap Kim Hong yang masih asing bagi mereka, maka bukannya menjawab, sebaliknya malah menangis dan lari masuk ke dalam rumah. Dari dalam segera terdengar suara wanita, entah apa yang dikatakannya, Kim Hong sama sekali tidak mengerti diam-diam ia mengeluh, karena bahasanya tidak dimengerti, bagaimana bisa minta keterangan padanya. Pada saat itu, seorang wanita sambil menggandeng tangan kedua anaknya keluar dari dalam, tapi ketika melihat Kim Hong, seperti juga anaknya ia pun menjerit dan masuk lagi ke dalam. Suara jeritan itu segera menimbulkan kepanikan para tetangganya, semua pada keluar dari rumah masing-masing, cuma sayang orang-orang itu semuanya terdiri dari kaum wanita, hingga Kim Hong kikuk untuk bicara. Kim Hong merasa serba salah, apalagi wanita itu lantas pada kasak kusuk entah apa yang dibicarakan. Kim Hong sepatah pun tidak mengerti. Untungnya dari sebuah rumah batu muncullah seorang laki-laki tua yang sudah bungkuk, dengan membawa tongkat orang tua itu berjalan menghampiri Kim Hong. Melihat kedatangan orang tua itu, Kim Hong sangat girang, ia buru-buru menyambut dan memberi hormat sambil bertanya, Lopek, apakah kau mengerti perkataanku? Orang tua itu geleng-gelengkan kepalanya. Kim Hong mendulu, ternyata si kakek juga rupanya tidak mengerti bahasanya. Percuma saja ia menanya. Tiba-tiba orang tua itu bertanya, kau ini datang ada keperluan apa? Aku seorang yang sudah buta lagi tuli, bicaralah sedikit keras. Kau dari mana dan hendak ke mana? Mendengar ucapan si kakek, Kim Hong girang, kiranya tadi ia tidak mendengar perkataannya, maka hanya gelengkan kepalanya saja. Lopek, aku hendak mencari orang. Numpang tanya. Kata Kim Hong dengan suara keras. Tapi belum habis ucapannya, kakek itu sudah berkata dengan suaranya yang nyaring, Apa? Siapa mencuri barangmu? Si An Peng Toh sudah lama binasa, kau cari saja di akhirat. Sehabis berkata kakek itu lantas pergi. Kim Hong tidak berdaya, ia buru-buru menarik tangannya dan berkata pula, Lopek, kau salah mengerti, aku cuma ingin tanya. Tapi orang tua itu masih kurang jelas menangkap pertanyaannya, terpaksa Kim Hong bicara lebih keras. Lopek, perkataanku tadi kau belum dengar jelas. Aku hendak tanya orang-orang yang kemarin bertempur di sini, sekarang pada kemana dan di mana Lopek, Lopek? Orang tua itu kini baru bisa mendengar jelas, maka lantas menjawab, Ha, kiranya kau mencari lococi kami? Dia kemarin bertempur satu harian, petangnya baru mengajak orang-orangnya pergi ke lembah. Tapi entah apa yang dilakukan di sana, sehingga sekarang masih belum kembali. Sehabis memberi keterangannya, ia lantas menunjuk ke arah selatan yang dimaksudkan mungkin adalah lembah yang disebut kakek tadi. Kim Hong setelah mengetahui sedikit duduk perkaranya, lantas mengucapkan terima kasih kepada orang tua itu, kemudian menuju ke lembah yang ditunjuk si kakek. Engkau kecil, kalau kau hendak berangkat sekarang, belum sampai di sana sudah keburu gelap berkata si kakek sambil menghela nafas. Kim Hong cuma ganda tertawa, kemudian menghilang dari depannya. Sekejap saja Kim Hong sudah melalui dua puncak gunung, tapi tidak mendapat apa-apa. Diam-diam ia mulai heran, apakah si kakek tadi berlagak tuli untuk menipu dirinya? Dengan perasaan curiga ia kembali melalui dua puncak gunung lagi, masih tetap tidak mendapat kabar apa-apa. Sekarang cuaca sudah mulai gelap, perutnya keroncongan. Oleh karena itu ia pikir hendak menangkap binatang kelinci untuk tangsal perut, tapi ia tidak membawa bekal batu api, maka urungkan maksudnya dan terpaksa mencari buah-buahan untuk mengisi perutnya. Pada saat itu, di atas pohon ia dapat melihat gambar kepala tengkorak manusia sebesar kepalan tangan, mulutnya menggigit sebatang anak panah sedang ujung anak panahnya menunjuk ke arah yang justru sedang ia tuju. Melihat gambar tengkorak itu, Kim Hong terkejut. Karena gambar itu masih baru, entah golongan orang Kang Hong mana yang menggunakan tanda demikian. Dengan adanya penemuannya ini, Kim Hong tidak mau membuang-buang waktu lagi, maka dengan cepat ia melanjutkan perjalanannya. Belum sampai melewati satu puncak, kembali ia menemukan dua gambar tengkorak itu, ujung anak panahnya tetap menunjuk ke selatan. Pengah ia berlari, tiba-tiba ia mendengar suara tindakan kaki yang amat riuh, agaknya ada banyak orang yang lari menuju ke arahnya. Dari gerak kaki mereka, Kim Hong segera tahu bahwa rombongan itu ternyata kepandainya biasa saja. Diam-diam ia merasa heran, dari mana datangnya begitu banyak orang ke hutan belukar ini. Tak lama kemudian, dari sebuah tikungan puncak gunung datanglah beberapa ratus laki-laki, Kim Hong melihat mereka, segera mengetahui bahwa orang-orang itu adalah orang-orang cengki-cee, maka ia lantas menghadang di tengah jalan untuk merintangi mereka. Chuan Tuan, numpang tanya, lo cocu dari cengki-cee sekarang ada di mana ia tanya dengan suara nyaring. Rombongan anak buah cengki-cee itu lantas berhenti, dari dalam rombongan itu lalu keluar seorang laki-laki berusia kira-kira 40 tahun, lama ia menatap Kim Hong, barulah ia bertanya, Chuan siapa? Ada urusan apa mencari lo cengki-cee? Kim Hong diawasi sekian lamanya oleh laki-laki tadi, lantas melirik kepada dirinya sendiri. Saat itu ia baru tahu kalau dirinya benar-benar sudah tidak keruan pakaiannya, baju panjangnya sudah robek tidak keruan. Semula ia memang menyaru sebagai pengemis, tapi sejak berjalan bersama dengan Kie Yong Yang, karung guni di punggungnya sudah dibuang, rambutnya juga tidak awut-awutan lagi, begitu pula sepatu bututnya, hanya baju panjangnya yang belum ditukar. Sekarang, meski sepatunya tidak butut lagi, rambutnya sudah rapi, tapi pakaiannya tidak keruan macamnya, lebih buruk keadaannya daripada selagi ia menyamar sebagai pengemis. Atas pertanyaan laki-laki itu, ia lantas menjawab, aku yang rendah bernama Kim Hong, karena ada urusan penting, maka hendak mencari loca cu. Tanda petik. Sayang belum habis ucapannya, laki-laki itu sudah keluarkan bentakan, kura-kura. Yang tidak dimengerti oleh Kim Hong, tapi sekejap saja rombongan itu lantas mengeluarkan suara gemuruh, dan masing-masing mengeluarkan senjatanya, bahkan ada beberapa orang dari samping mengambil sikap mengurung Kim Hong. Laki-laki itu setelah memberikan perintahnya sekian lama, barulah berkata kepada Kim Hong, kiranya Tuan adalah Kim Hong si biang keladi yang namanya begitu terkenal, Haha, ke surga kau tidak mau pergi, sebaliknya hendak masuk ke neraka. Loca cu tidak berhasil menemukan kau dan sekarang kau terjatuh ke tangan kami. Saudara-saudara, bentuk barisan untuk mengurung dia, sekali-kali jangan kasih dia lolos, supaya loca cu juga tahu bahwa kita juga mempunyai kepandayan yang berarti. Sehabis berkata, orang itu juga mengeluarkan senjata pecutnya, lalu acungkan ke atas yang disambut suara gemuruh dari segala penjuru. Menyaksikan kelakuan orang-orang itu, Kim Hong merasa geli dalam hatinya. Meski jumlah mereka banyak, tapi apa gunanya? Ia berlagak bodoh dalam kepungan mereka, seolah-olah tidak mengerti kalau dirinya sedang berada dalam bahaya. Laki-laki tadi tiba-tiba berseru pula, beberapa puluh orang yang sedang mengepung Kim Hong segera bergerak semuanya, mereka berputar-putar mengelilingi Kim Hong, makin lama putarannya makin cepat. Kim Hong yang berdiri tegak di tengah lingkaran mereka itu, sedikitpun ia tidak bergeser dari tempatnya, sedang dalam hatinya diam-diam berpikir, kalau dari orang-orang ini masih belum dapat informasi di mana adanya Kim Lohon dan kawan-kawannya, benar-benar repot. Orang-orang yang lari berputaran itu, gerak kakinya benar-benar lihai, sebentar saja sudah tidak kelihatan bayangannya. Cuma, sebegitu jauh masih belum mengambil tindakan apa-apa terhadap Kim Hong. Anak muda itu masih tetap berdiri seperti patung, meskipun di sekitarnya begitu ribut namun tidak mempengaruhi pikirannya. Jika orang lain, mungkin sudah dibikin senewan oleh gerakan mereka yang seperti orang gila itu. Lewat lagi sekian lamanya, orang-orang itu masih tetap mengitari korbannya, tapi masih tetap belum turun tangan, sebaliknya Kim Hong dapat memeriksa satu persatu keadaan orang-orang tersebut. Kini ia sudah dapat melihat bahwa mereka sudah pada mandi keringat, hingga diam-diam hatinya merasa girang. Pikirnya, dengan bergerak secara demikian, mereka akhirnya tentu akan lelah sendiri. Gerakan semacam ini-ini dinamai Kui Goan In, salah satu gerakan barisan Cengki-Ce yang khusus untuk menghadapi musuh-musuh yang berkepandaian terlalu tinggi. Yang ditugaskan melakukan serangan terdiri dari enam belas orang, terbagi menjadi empat rombongan, tiap orangnya membawa sebilah golok dan gerakan mereka pun serupa. Seolah-olah lari berantai, mereka mengurung musuhnya sambil berlarian mengitari jika musuh yang dikurung coba balas menyerang kepada salah seorang saja, yang lain akan segera maju menyerang dengan serentak. Kalau bukan mereka yang menghentikan serangannya, si korban yang diserang akhirnya tentu kehabisan tenaga dan binasa. Oleh karena mereka terpecah menjadi empat rombongan, setiap empat orang melakukan pertempuran secara bergiliran, sehingga mereka mempunyai banyak waktu untuk istirahat, sedang lawannya harus memberi perlawanan terus dari awal sampai akhir. Kalau bukan orang-orang gagah yang berkepandaian tinggi, dari sepuluh orang ada sembilan orang yang terbinasa atau terluka oleh barisan tersebut. Tapi barisan Kui Go Antin ini juga ada cacatnya, yaitu karena barisan ini selalu berada dalam keadaan bergerak dan tidak mampu melakukan serangan jika tidak diserang. Oleh karena Kim Ho tidak pandang mata pada mereka, ia tidak mau turun tangan lebih dulu. Dengan sendirinya tanpa disengaja ia telah melumpuhkan daya serang barisan tersebut. Pada saat itu, beberapa puluh orang yang lari berputaran perlahan-lahan mulai kendor gerakannya. Orang yang jadi kepala dan berdiri di samping, tidak henti-hentinya acungkan pecutnya dan berteriak-teriak. Salah seorang yang berbadan pendek kecil di antara 16 orang itu, tiba-tiba menabas pundak Kim Ho dengan goloknya, serangannya itu demikian kuat dan gesit. Siapanya na perbuatannya itu justru telah berakibat kocar kacirnya barisan itu. Kim Ho sudah mengetahui ciri-ciri dari barisan tersebut. Orang-orang itu setelah berlari-lari sekian lama, akhirnya tampak tanda-tanda kelelahannya, kalau dibiarkan mereka itu lari terus-menerus, pasti mereka akan rubuh satu persatu. Mengingat nasib anak-anak dan kaum wanita yang ditinggalkan oleh mereka di Cengki-Ce, dalam hati Kim Ho merasa tidak tega. Selagi dalam keraguan-keraguan, seorang yang pendek kecil telah melakukan serangan, namun Kim Ho hanya berkelit dengan mudah. Beberapa gebrakan saja, cukup membuat keadaan berubah terbalik. Puluhan orang itu tampak pada berdiri tanpa bergerak dalam keadaan yang sangat aneh. Kecuali sepasang matanya yang masih bisa berkedip, bagian tubuh lainnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ternyata mereka semua sudah kena totok oleh Kim Ho. Hanya Seng kepalanya saja yang masih tetap bebas. Karena Kim Ho anggap orang itu merupakan kepala rombongan, mungkin lebih baik dan lebih banyak tahu rahasia Cengki-Ce daripada yang lainnya, maka ia ingin mengorek keterangan tentang keadaan kawan-kawannya. Tepat pada saat Kim Ho selesai menotok mereka, orang itu sudah datang menghampiri lalu berlutut di hadapan Kim Ho, seraya meratap. Kim Xiaohiap, aku mohon belas kasihan Xiaohiap dan suka mengampuni kesalahanku. Aku Ceng Fue sangat menyesal, benar-benar punya metu, tapi buta, tidak kenal Xiaohiap seorang yang gagah. Ceng Fue disini minta maaf padamu, jika kau anggap aku salah, sekalipun kau bunuh mati aku juga tidak sesalkan kau, aku hanya minta supaya kau suka membebaskan mereka, karena beberapa ratus jiwa dalam Cengki-Ce penghidupannya masih mengandalkan dari mereka. Tanda petik. Belum habis ucapan Ceng Fue, Kim Ho sudah hulurkan tangannya mengangkat tinggi kepada orang yang mengaku bernama Ceng Fue ini. Apa sebabnya Ceng Fue yang semula begitu sombong mendadak bersikap begitu menghormat? Sebagai anak buah loceucu dari Cengki-Ce, Ceng Fue sebetulnya juga bukanlah seorang yang lemah. Senjata pecutnya sudah pernah menjatuhkan beberapa jago di kalangan Kang Ho, tapi ia telah dibikin terkesima dan kagum dengan ilmu mengentengkan tubuh yang diperlihatkan Kim Ho. Ia belum pernah menemukan orang gagah yang mempunyai kepandayan yang demikian hebat. Terutama kepandayan Kim Ho menotok orang-orangnya tadi benar-benar merupakan kepandayan ilmu silat yang sudah tiada taranya. Karena orang-orang yang tertotok sudah tidak bisa bergerak semuanya, ia yang bertindak sebagai pemimpin rombongan, bagaimana tidak cemas? Lagi pula dalam hutan belukar seperti ini, kepada siapa lagi ia akan minta bantuan. Dalam keadaan demikian terpaksa ia harus tebalkan muka untuk minta tolong kepada Kim Ho. Di kemudian hari apabila Lo Chao Chu sesalkan perbuatannya, ia juga tidak mau ambil pusing. Yang penting adalah jiwa kawan-kawannya. Kim Ho meski berlaku galak, tapi jawabannya ternyata lunak. Aku juga tidak ada niat membuat susah kalian, kau tidak usah khawatir. Asal kau menjawab terus terang semua pertanyaanku, aku tidak akan mencelakakan diri mereka, tapi kalau kau berani berdusta, kau nanti akan rasakan sendiri akibatnya demikian jawabnya. Mendengar jawaban Kim Ho, Cheng Fwe buru-buru berlutut lagi. Tuhan Allah yang mahasiswa, para dewa yang kebetulan lewat di sini, harap suka menjadi saksi, aku Cheng Fwe akan menjawab dengan sejujurnya, atas semua pertanyaan yang akan diajukan oleh Kim Xiao Hiap. Jika ada sepatah saja yang bohong, biarlah Cheng Fwe mati binasa di bawah hujan golok, sehingga tidak bisa kembali ke Cheng Ki Che, demikian. Cheng Fwe melakukan sumpah berat. Sekali lagi ia manggut-manggut di hadapan Kim Ho, kemudian berkata pula, Kim Xiao Hiap, sekarang tentunya Xiao Hiap boleh percaya kepada Cheng Fwe. Baiklah, sekarang aku hendak tanya, kemana perginya lo ceo cu ke Pek Liyong Po jawabnya. Pek Liyong Po? Pikir Kim Ho, mungkin benar, Cheng Cheng juga mengatakan bahwa Peng Peng dibawa ke Pek Liyong Po. Pantasan Lee Chian Yeo dan Cepatian ketika hendak menutup metap pernah mengucapkan kata-kata Pek, Pek, Pek saja, kiranya yang dimaksud adalah Pek Liyong Po. Tahukah kau, bahwa kemarin sebelum Cheng Ki Che melakukan upacara sembahyang, dan setelah Nona Baju Merah dibawa kabur, kemudian datang lagi rombongan orang-orang, sekarang di mana orang-orang itu tanya pula Kim Ho. Kemudian keluarga Teng dari Im Hang Che yang telah datang ke Cheng Ki Che membuat ribut, lo ceo cu karena takut kepada Teng Kiel yang dari keluarga Teng, tidak berani menahan si Nona Baju Merah. Sebetulnya ia sendiri juga tidak tahu kalau Nona itu dari keluarga Teng, kalau tahu, sudah tentu siang-siang sudah diantar pulang. Orang-orang yang kemudian datang ke Cheng Ki Che, aku melihat ada seorang pengemis tua, dua orang tua yang usianya kira-kira 50 tahun ke atas, seorang hwasyo yang tubuhnya tinggi besar dan seorang nenek yang rambutnya sudah putih semua. Selain itu masih ada lagi seorang muda yang kepalanya botak, tapi tenaganya besar bukan main serta seorang pemuda yang amat galak. Orang-orang itu begitu tiba di Cheng Ki Che, lantas menerjang ke tangga batu dan bicara dengan lo ceo cu. Kala itu aku berdiri agak jauh, hingga tidak dapat mendengar jelas pembicaraan mereka, aku hanya tahu belum bicara beberapa lama lantas saling hantam. Cheng Fwe tadi meski tidak menyebutkan namanya, hanya melukiskan bentuknya, tapi Kim Ho sudah tahu siapa yang dilukiskan oleh Cheng Fwe. Che, pengemis tua itu adalah Sinhua dan Tokai, kedua orang tua itu adalah Chusu dan Tiong Chiu Hek, nenek rambut putih itu adalah Kim Cho An Yo Nyo Sedang kedua anak muda itu bukan lain adalah Si Botak dan San Chiu Hoa. Mereka bisa masuk ke Cheng Ki Che, kalau begitu mereka tidak mengalami gangguan dari serangan laba-laba beracun di dalam rimba, lalu ia bertanya lagi, setelah bertempur, bagaimana kesudahannya? Lo Chiu Chiu kita tinggi sekali kepandainya, terutama istrinya Chiu Chiu. Tapi rombongan itu ternyata juga bukan orang-orang sembarangan. Seorang tua yang wajahnya merah bertempur dengan Lo Chiu Chiu setengah harian, masih belum ketahuan siapa yang menang dan siapa yang kalah, Kemudian aku dengar bahwa orang yang wajahnya merah itu adalah ketua partai sepatu rumput Chiu Chiu. Nyonya Lo Chiu Chiu kami juga bertempur dengan si pengemis, tapi ia bukan tandingan Nyonya Lo Chiu Chiu, setelah seratus jurus lebih, pengemis tua itu lantas mulai keteteran. Tapi sepasang, sepatu bututnya, ternyata lebih liai daripada senjata pasir hitam Nyonya Lo Chiu Chiu, sehingga akhirnya tidak ada yang menang dan yang kalah. Pasangan lainnya ialah adik perempuan Nyonya Lo Chiu Chiu kami, Ceihwa Kuibo dengan si nenek berambut putih, mereka juga lawan berimbang. Pada akhirnya, Lo Chiu 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 sudah memuncak amarahnya, maka lantas memancing mereka ke dalam lembah Hui Hun Kok. Dalam gunung ini sebetulnya masih ada lagi sebuah lembah ular, tapi sayang ular yang jumlahnya puluhan ribu itu, pada suatu hari telah digiring oleh seorang pencinak ular, entah kemana. Lembah Hui Hun Kok juga cukup liai, lembahnya sempit, kedua tebingnya tinggi sekali, sehingga menutupi mulut lembah. Jika batu besar digelindingkan ke bawah, sekalipun dewa juga sukar untuk meloloskan diri. Di satu bagian dari lembah tersebut terdapat tangga, jika orang-orang pihak sendiri sudah naik ke atas, tangga itu lantas diangkat, ketika orang-orang dari pihak lawan tiba di tempat tersebut, sudah tidak keburu naik tangga itu. Selagi Lo Ce O Cu memancing mereka ke lembah tersebut, mulut lembah baru saja tertutup dengan batu, tepat pada saat itu, Hui Tian Go Kang Teng Kiali yang telah tiba. Ia sebetulnya hendak mencari story dengan Lo Ce O Cu, tapi ketika menyaksikan di dalam lembah ada begitu banyak orang, ia lantas tertawa terbahak-bahak. Bukan saja tidak mencari story dengan Lo Ce O Cu, malah membantu pihaknya, dengan menggunakan batu-batu besar yang berada di dalam lembah itu, orang-orang itu terpaksa melompat ke sana sini untuk menghindarkan diri dari kematian. Tidak lama setelah Hui Tian Go Kang berlalu, orang-orang di dalam lembah tiba-tiba menghilang. Sedangkan Lo Ce O Cu sendiri setelah meninggalkan beberapa orang untuk menutup jalan keluar lembah tersebut, ia juga ajak kami pulang. Siapa sangka, dalam perjalanan pulang, kami berpapasan dengan orang-orang itu lagi. Mereka bukan saja tidak terluka, bahkan lebih dulu dari kami keluar dari lembah, akhirnya timbul lagi pertempuran hebat. Untung senjata rahasia pasir hitam Nyonya Lo Ce O Cu sangat lihai, dengan beruntun telah melukai tiga orang lawannya, oleh karena itu maka orang-orang tersebut lantas mundur, sedang di pihak kami Cheng Chu Nyo Nyo dan He Ho Akwi Bo juga dilukai oleh seekor ular emas yang lihai sekali. Pada saat itu, orang-orang dari Pek Liyong Po juga tiba, Lo Ce O Cu lantas suruh kita pulang dan selanjutnya bagaimana, aku Cheng Fwe sudah tidak tahu lagi. Kim Ho yang mendengarkan cerita Cheng Fwe, sebentar-sebentar harus menghapus keringat dingin ketika mendengar Nyonya Lo Ce O Cu telah berhasil melukai tiga orang, perasaannya semakin cemas, maka ia segera bertanya, tiga orang yang terluka di tangan Nyonya Lo Ce O Cu itu siapa senjata pasir hitam itu bagaimana digunakannya apakah ada racunnya? Cheng Fwe dipegang dengan kencang oleh Kim Ho, sehingga merasakan sakit setengah mati. Maka dengan suara merintih ia minta diampuni. Setelah Kim Ho mengendorkan tangannya, ia lalu menjawab, siapa tiga orang yang terluka itu, aku hanya dengar kabar saja, tapi tidak melihat sendiri. Tentang rahasia pasir hitam, dia terbuat dari pasir hitam khusus dari Teng Leisan, namanya saja pasir tapi sebetulnya sebesar batu kerikil. Sebab dalam satu genggaman dapat lebih dari satu maka dinamakan pasir. Pasir hitam telah diberi racun oleh Ce O Cu. Hu Jin, bukan saja beracun bahkan luar biasa bekerjanya racun itu. Orang yang terkena senjata tersebut dalam satu minggu, kalau tidak dapat obat pemunahnya yang khusus untuk racun itu, akan segera binasa dalam keadaan hancur luluh daging dan kulitnya. Kim Ho tidak perlu bertanya lagi, ia lantas bebaskan mereka semuanya dari toto kan, akhirnya baru ia menanyakan perjalanan ke Pek Liyong Po. Pek Liyong Po tidak jauh dari kota Cheng Tia San. Kalau kau sudah sampai di kota Cheng Tia San, tanya saja kepada penduduk di situ, tidak ada seorangpun yang tidak tahu, kata Cheng Tia. Kim Ho haturkan terima kasih dan berlalu dengan tergesa-gesa. Ia tidak tahu siapa tiga orang yang terluka itu, namun biar bagaimana orang-orang itu terluka karena membelanya, maka dalam hati ia merasa sangat cemas. Terutama ketika ia dengar bahwa senjata itu sangat berbisa, hatinya semakin gelisah, terluka untuk ia, sudah membuat ia merasa tidak enak, apalagi jika sampai terjadi apa-apa, bagaimana besar kedudukannya dan merasa berdosa. Saat itu, hari sudah gelap. Kim Ho dua hari dua malam tidak dapat mengasuh dengan baik, maka sudah mulai merasa letih, tapi ia masih terus lari menuju ketujuannya. Menjelang pagi, Kim Ho sudah tiba di mulut gunung. Meski ia mempunyai kepandaian dan kekuatan melebih manusia biasa, tapi selama dua hari dua malam tidak tidur dan mengasuh, kini ia benar-benar sudah mulai tidak tahan. Lantas ia mencari sebuah batu besar yang agak rata, untuk duduk mengasuh, memulihkan kembali tenaganya. Tapi belum sempat duduk, matanya kembali dapat lihat lukisan tengkorak itu, merasa menyesal kenapa barusan tidak menanya kepada Cheng Fwe, ia percaya Cheng Fwe pasti bisa memberi jawaban yang memuaskan. Kim Ho lantas mulai duduk untuk semedi guna memulihkan kekuatannya. Ketika ia membuka matanya, dua jam telah berlalu. Matahari sudah mulai naik tinggi. Sehabis melakukan semedi, Kim Ho nampak semangatnya pulih kembali. Selagi hendak berbangkit, tiba-tiba menyambar senjata rahasia yang datang dari jurusan arah belakang. Senjata rahasia itu datang cepat sekali, kekuatannya juga hebat. Kim Ho terkejut, ia tidak berani menyambuti dengan tangannya, ia lompat melesat ke atas, setelah berada di tengah udara, ia jumpalitan dan turun kembali. Ketika ia melesat ke atas, telah dengar suara ledakan hebat, batu besar bekas tempat duduknya tadi ternyata sudah meledak dan terbakar. Kim Ho kesima, untung ia tadi tidak menyambuti dengan tangannya, kalau tidak tangan itu tentu sudah terbakar. Kawanan manusia terkutuk dari mana berani berlaku begitu pengecut? Kalau kau ada satu laki-laki, lekasunjukkan diri teriak Kim Ho. Tiba-tiba terdengar orang tertawa bergelak-gelak, dari atas sebuah pohon telah melayang turun satu orang yang tidak mirip dengan manusia, lebih mirip dikatakan bara arang yang menyala. Tampak ia menggelinding di depan Kim Ho lalu berhenti sendiri, tapi nyatanya benar manusia yang berbentuk bundar pendek dan gemuk, hingga mirip dengan satu balon. Yang lebih aneh ialah, orang bulat cebol itu sekujur badannya mengenakan pakaian warna merah darah, pada kedua pahanya yang pendek kasar, kelihatan beberapa lingkaran warna merah, maka kalau berjalan atau melesat ke atas nampaknya seperti bara. Kim Ho tadinya mengira ada sebuah bola api yang menggelinding, siapa tahu kalau ia adalah manusia. Karena merasa geli, hampir saja ia ketawa. Orang cebol itu begitu berada di depan Kim Ho, lantas mementak dengan suaranya yang bengis, anak busuk, kiranya kau sudah bosan hidup. Hwee Tok Sin Kun, dewa api, hendak bercanda dengan kau, mengapa kau berani berlaku kurang ajar? Hari ini kalau aku tidak beri hajaran padamu, tentunya kau tidak akan tahu bahwa aku Hwee Tok Sin Kun ini orang apa. Sehabis mengucapkan perkataannya itu, Hwee Tok Sin Kun lalu ayun tangannya, kembali ada senjata rahasia yang berwarna merah membara meluncur dari tangannya. Kali ini nampaknya lebih hebat dan lebih pesat meluncurnya daripada yang duluan. Nama Hwee Tok Sin Kun, Kim Ho belum pernah dengar, ia juga tidak tahu sampai di mana lihainya orang yang bentuknya aneh itu. Tapi terhadap senjata rahasianya yang berupa api itu ia tidak takut. Hanya mengandalkan senjata rahasiamu yang tidak berarti ini, kau hendak melukai siayamu. Kau benar-benar mengimpi, demikian ia berkata. Tepat pada saat itu, senjata rahasianya si cebol itu sudah tiba di depan Kim Ho, ia tahu hanya sekali sentuh senjata apinya akan meledak, tapi ia masih coba ulur tangannya untuk menyentil. Suara tak terdengar nyaring, senjata itu lantas melesat ke udara dan meledak. Kim Ho sendiri setelah menyentil senjata itu dengan jarinya, sudah lompat mundur jauh-jauh. Wee Tok Sin Kun kembali perdengarkan suara ketawanya. Anak busuk, kiranya kau tidak takut. Coba sekali lagi katanya. Ser senjata rahasia yang merah membara kembali meluncur dari tangannya. Melihat itu, Kim Ho gusar dengan tiba-tiba. Ia anggap orang cebol jelek itu sungguh bandel sekali, maka tanpa menunggu datangnya senjata tadi, ia sudah lompat melesat untuk memapak, selain menggunakan jari tangan untuk menyentil senjata rahasia si cebol, ia juga menggunakan tangan kirinya untuk mengipasi, hingga api yang menyalah hebat itu lantas tertiup balik. Wee Tok Sin Kun dengan tersipu-sipu lari mundur sendiri. Wee Tok Sin Kun meski lari mundur terbirik tapi ia masih bisa ketawa sembari upat abitkan kedua tangannya. Beberapa puluh butir senjata berwarna merah membara segera berterbangan ke depan, belakang kanan kiri badan Kim Ho. Dalam waktu sekejap saja, suara ledakan terdengar berulang-ulang, api berkobar keras mengurung diri Kim Ho. Pada saat itu, dari bawah gunung terdengar suaranya ring, Lo Sin Kun, jangan lepaskan adanya, memang betul bocah itu. Lo Ling Kau, aku Sin Kun siang-siang memang sudah tahu kalau dia, kau tak usah khawatir, ada aku Sin Kun di sini, kiranya dia tidak bisa lari lagi jawab Wee Tok Sin Kun sambil ketawa. Sementara itu, kedua tangannya cepat mengambil senjatanya yang luar biasa itu dari dalam kantong besar yang ada di sampingnya yang saban-saban dilemparkan ke arah Kim Ho, hingga api terus berkobar mengurung diri anak muda itu. Pada saat mana, seluruh tubuh Kim Ho sudah terkurung oleh api yang berkobar keras sampai bayangannya saja juga tidak kelihatan. Wee Tok Sin Kun dengan bangga berpaling mengawasi Lo Ling Kau yang sedang naik ke atas bukit. Kalian berempat mengapa baru sekarang tiba, mana lagi tiga orang yang lainnya demikian tanyanya. Orang yang dipanggil Lo Ling Kau itu ternyata adalah Hui Tian Leng Kau dari Cheng Hang Kau. Dengan kecepatan bagaikan kilat Hui Tian Leng Kau, sudah berada di depan Wee Tok Sin Kun. A-a-a-a mengapa kau bakar mata padanya? Kalau dia binasa, nona kia tak dapat kita temukan lagi. Jika kau cu besar, siapa yang harus memikul tanggung jawab ini demikian katanya. Apa kau kata? Hal itu aku tidak mau tahu. Aku hanya mendapat perintah untuk menghadapi dia, tapi tidak dijelaskan harus ditangkap hidup-hidup tidak boleh dibunuh mati. Tentang urusan mencari nona kia bukan urusanku. Wee Tok Sin Kun tidak membunuh mati orang. Bagaimana bisa mendapat julukan tok jawab Wee Tok Sin Kun? Sin Kun, aku mohon padamu, lekaslah padamkan apinya. Mungkin masih ada sedikit harapan untuk mendapatkan keterangannya. Kalau tidak, di dunia yang luas ini, kemana kita harus mencari nona kia? Lo lengkau, bagaimana sih anggapanmu tentang peluru api Wee Tok Sin Kun? Kalau tidak padam sendiri, siapa saja jangan harap bisa memadamkan. Bocah itu barangkali sudah takdirnya mati di tanganku. Hui Tian Lengkau tidak bisa berbuat apa-apa, dalam hari lantas berpikir, baiklah kalau aku sudah melihat bangkainya, aku nanti limpahkan segala tanggung jawabnya di atas pundaknya. Tiba-tiba dari bawah gunung terdengar pula suara orang yang memanggil-manggil. Mereka itu adalah tiga orang tua yang pernah mengejar nona kia di tepi danau Taipa O. Tiga orang tua itu tiba di tengah bukit, segera menuju ke arah api berkobar. Pada saat itu, dalam gumpalan api berkobar, tiba-tiba terlihat sinar hijau yang menaik tinggi ke angkasa. Hwe Toxin Kun terperanjat, ia heran bagaimana bocah itu tidak mati terbakar. Belum hilang rasa kagetnya sinar hijau itu mendadak meluas. Satu bayangan orang melesat keluar dari sinar tersebut dan meluncur setinggi sepuluh tombak, baru melayang turun. Orang itu bukan lain daripada Kim Ho sendiri. Peluru apinya Hwe Toxin Kun memang tidak berdaya terhadap dirinya. Kalau ia manda dibakar, itu disebabkan hendak mencoba-coba sampai di mana kekuatannya ilmunya Hanbun Chao Hiei, apa juga tidak takut api? Begitu dicoba, benar saja bahwa ilmunya Hanbun Chao Hiei sedikit pun tidak takut api-apinya Hwe Toxin Kun meski lihai, tapi tidak berdaya mendekati badannya. Pada saat itu, ia dengar pembicaraan antara Hwe Toxin Kun dengan Hwe Tian Leng Kau, hingga ia mengetahui bahwa Hwe Toxin Kun ternyata ada orangnya Cheng Hang Kau. Sehabis mendengarkan pembicaraan mereka Kim Ho lalu mengerahkan ilmunya Hanbun Chao Hiei, ia ayun tangannya ke atas, api yang sedang berkobar hebat itu lantas mendadak pudar dan ia melesat keluar dari dalam api. Setelah berada di tanah, Kim Ho lalu berkata kepada mereka, aku kira siapa, tidak tahunya orang-orang Cheng Hang Kau. Kau Hwe Toxin Kun sudah membakar diriku setengah harian, kalau aku tidak membalas melakukan apa-apa, bukankah itu suatu perbuatan kurang sopan? Mendengar itu, Hwe Toxin Kun terkejut, tapi wajahnya masih bisa ketawa. Anak busuk, kau ternyata mengerti ilmu Gep untuk membereskan kau, demikian katanya. Kalau ia mengeluarkan sebuah kaca besar menghadap pada matahari, maksudnya dengan menggunakan sinar matahari, ia soroti matanya Kim Ho, kemudian baru menyerang. Tapi maksudnya itu belum tercapai tiba-tiba angin keras telah menyambar mukanya. Kiranya Hwe Toxin Kun ini selanjutnya peluru apinya yang sudah membuat ia terkenal ke pandai yang ilmu silat dan luekangnya juga tidak lemah. Oleh karena ia berada di sebelah barat, meski sinar matahari, sudah menyoroti kacanya, tapi ia juga seperti kesiluan. Ketika ia merasa ada sambaran angin, dengan cepat lantas meloncat untuk menghindarkan serangan. Tapi Kim Ho siap sedia, ia tidak memberikan kesempatan Hwe Toxin Kun untuk menyelamatkan diri. Segera terdengar beberapa suara ledakan, asap mengebul tinggi dan api berkobar dengan mendadak. Hwe Toxin Kun menjerit-jerit, lalu bergulingan di tanah bajunya pada hancur terbakar. Ternyata, Kim Ho telah membalas serangan senjata si cebol sendiri, karena Kim Ho merasa gemas dengan sikapnya yang jumawa. Tapi ketika ia ayun tangannya, ia tidak menyerang diri orang, sebaliknya menyerang dua kantong besar yang selalu dibawa-bawa oleh Hwe Toxin Kun, yang ternyata isinya adalah senjata yang bisa meledak. Hwe Toxin Kun sama sekali tidak menduga kalau Kim Ho hendak berbuat demikian. Sebentar saja, api sudah membakar sekujur badannya. Masih beruntung, Hwe Toxin Kun mengerti caranya menghadapi api, ia lantas membuka semua bajunya dan dilemparkan jauh-jauh, kalau tidak, badannya sudah hangus terbakar. Sekalipun demikian, tidak urung badannya sudah pada melepuh tidak karuan macam, terutama sepasang tangannya yang sudah merah membara dan mengucurkan banyak darah. Empat orang tua yang baru tiba saja, telah berdiri dengan kesimah menyaksikan itu semua. Menampak Hwe Toxin Kun menggeletak di tanah dalam keadaan luka parah. Mereka tidak bisa berdaya sama sekali, terpaksa menggotong si korban berlalu meninggalkan Kim Ho, OO 000. Dari sebelah selatan Kim Ho turun gunung, ia bisa lari lebih cepat, tapi semalaman ia mengejar masih belum juga menemukan jejaknya Kim Lohon dan kawan-kawannya. Hatinya merasa cemas. Sedangkan dari pihak Pak Liyong Po, habarnya sudah ada orang menyambut locengmu, apakah dengan tambahnya bantuan itu mereka berbalik mengejar Kim Lohon dan kawannya? Memikir demikian, Kim Ho merasa lebih cemas dan kakinya lari semakin pesat. Menjelang tengah hari, awan gelap menutupi langit, kemudian disusul oleh turunnya hujan. Bahkan makin lama hujan makin bertambah besar. Kim Ho yang sudah lari setengah harian, meski belum mandi keringat, tapi dalam harinya merasa amat masgul. Dengan adanya hujan itu, ia merasakan hawa yang sejuk. Ia lantas buka baju luarnya, hanya tinggal baju dalamnya dan celana pendeknya saja, berlari-larian di bawah hujan lebat. Tiba-tiba Kim Ho ingat sesuatu. Berlari-larian secara demikian, jika berpapasan dengan rombongannya Kim Lohon bagaimana ia bisa melihat, karena pemandangannya tentu terhalang oleh air hujan. Ia lantas kendorkan kakinya. Tepat pada saat itu, di depan matanya tiba-tiba terbentang sebuah rimba, lapat-lapat tertampak ujung sebuah dinding tembok warna merah. Pikirnya dalam rimba ini pasti ada sebuah kuil. Lebih baik ia meneduh di sana dulu nanti setelah hujan berhenti baru melanjutkan perjalanannya lagi. Ia lalu bertindak masuk ke dalam rimba. Benar saja dalam rimba itu ada sebuah kuil. Kuil itu sangat mengenaskan, tampaknya di sana-sini sudah pada hancur, sebagian malah sudah rubuh. Pintu kuil separuhnya sudah rusak dan menggeletak di tanah. Baru saja Kim Ho hendak melangkah ke dalam, di atasnya pintu kuil yang menggeletak tadi, kembali terlihat lukisan tengkorak manusia dengan anak panahnya. Entah tanda gambarnya partai atau perkumpulan persilatan mana itu yang ia jumpai berkali-kali. Sampai di atas pintu kuil yang sudah rusak juga terdapat gambar demikian. Kalau mau dikatakan itu ada gambar baru tanda dari partai Cheng Hang Kau, tadi ketika melihatnya tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Apa yang lebih mengherankan, mengapa orang-orang dari Cheng Hang Kau itu juga mengejar dan mencari dirinya? Otaknya memikir, kakinya sudah melangkah masuk. Di belakang meja sembah yang, tiba-tiba tampak sinar api, Kim Ho pikir ternyata sudah ada lain orang yang mendahului masuk ke dalam kuil. Sebaliknya apa tidak mungkin itu rombongan Kim Lohon yang sedang menenduh. Kim Ho menjadi tidak sabaran, dengan cepat ia lompat masuk ke ruang belakang yang ada sinar api tadi. Api masih tetap menyala, tapi tidak kelihatan satu manusia pun. Kim Ho tercekat. Melihat keadaannya api yang sedang menyala itu, kalau orang menyalakan sedang pergi, mungkin perginya belum begitu lama. Ia berlaku sangat hati-hati, ia pasang metu dan telinganya, untuk mendapatkan kepastian apakah ada orang yang sembunyi dalam kuil ini. Sayang hujan terlalu besar, suara jatuhnya air hujan di atas genteng sangat berisik, hingga kalau benar ada orang sembunyi di situ, tidak gampang-gampang Kim Ho dapat tahu. Ia menanti sekian lama, masih tidak terdapat gerakan apa-apa, hingga ia mau menduga bahwa orang yang menyalakan api tadi sudah berlalu benar-benar. Sebab jika masih ada, melihat kedatangannya orang tentu ia akan menegor. Kalau benar sudah berlalu ia tidak perlu memikirkan lagi. Dari sudut tembok ia memilih beberapa batang kayu kering dan dilemparkan ke dalam api, bajunya dibuka dan dipanggang di atas api supaya lekas kering. Tiba-tiba terdengar suara tertawanya seorang wanita. Suara itu seperti dari bawah datangnya, hingga Kim Ho terkejut dan hampir saja ia lompat. Belum hilang rasa kagetnya, belakang gegernya tiba-tiba dirasakan dingin. Dengan cepat ia memutar tubuhnya, tapi tidak kelihatan seorang pun di situ, Kim Ho bertambah heran, maka lantas keluarkan bentakannya, siluman dari mana. Baru mengucapkan demikian, di belakangnya kembali terdengar suara ketawanya wanita yang tadi ia dengar. Kim Ho kembali memutarkan tubuhnya secepat kilat tapi heran tidak kelihatan orangnya. Kim Ho benar-benar merasa bingung, mungkinkah ada siluman? Sebab kalau memang manusia biasa, tidak mungkin mempunyai kepandayan ilmu mengentengi tubuh demikian tinggi. Karena sebagai seorang yang sudah mempunyai ilmu mengentengi tubuh luar biasa ia sudah bisa mengukur kepandayan orang sampai di mana tingginya. Pada saat itu, ada sambaran angin dari atas tiang pengelari. Kim Ho berkelit, tapi segera menduga bahwa orang yang permainkan dirinya itu ada di atas tiang. Kim Ho gerakan kakinya, sebentar saja sudah melesat ke atas. Ketika ia berada di atas, matanya lantas dapat dilihat seorang wanita berparas cantik dalam keadaan setengah telanjang. Tengah rebah terlentang di atas pengelari, mengawasi padanya dengan senyuman yang menggiurkan. Kali ini Kim Ho bukannya kaget, tapi takut. Wajahnya merah seketika, hatinya berdebar keras. Ia buru-buru melompat turun dan keluar. Sesosok bayangan tiba-tiba sudah menghadang di depannya, sepasang matanya yang jelas geni terus mengawasi padanya sambil tersenyum, badannya mengeluarkan bau harum yang sangat luar biasa. Kim Ho dengan hati berdebaran terpaksa hentikan tindakan kakinya, ia tahu bahwa wanita di depannya itu ada si wanita cantik yang barusan rebah di atas pengelari. Ia tidak berani memandangnya, buru-buru pejamkan matanya. Tapi, justru ia menutup matanya ia jadi tidak bisa lari lagi. Perasaannya bergolak dan nafsu birahinya kontan berkobar. Mengingat itu, lantas ia buru-buru duduk bersemedi untuk mengheningkan cipta. Wanita cantik itu tiba-tiba mendekati Kim Ho dengan tangan yang halus mengusap wajah dan badannya Kim Ho yang kekar. Kim Ho tetap bersemedi, tidak perdulikan segala gerak-geriknya orang yang menggerayangi dirinya. Wanita itu tiba-tiba tertawa nyaring, lalu berkata, Adik kecil, kau toh bukan hoesyo perlu apa bersemedi? Kim Ho seolah-olah tidak dengar, ia tetap tidak mau ambil pusing. Perlahan-lahan pikirannya mulai tenang kembali. Menurut apa yang aku tahu, pendeta yang beribadah tinggi dan kuat imannya, telinganya tidak menghiraukan segala suara yang didengarnya, matanya tidak dapat disesatkan oleh segala aneka warna. Kau tidak berani membuka mata memandang aku, nyata masih belum terhitung seorang yang berilmu tinggi kata pula wanita itu. Kim Ho terkejut, ia tambah curiga bahwa wanita itu betul ada setan atau siluman, oleh karena dalam kitab pelajaran ilmu silat kau Jin Kyesu juga ada disebut tentang segala pengetahuan setan, maka ia ingin mencoba sampai di mana kekuatan batinnya sendiri. Ia membuka matanya, tapi tidak berani memandang langsung, melainkan memandang ke arah hidungnya sendiri. Wanita cantik itu menampak Kim Ho seolah-olah tidak melihat kecantikan dirinya, dalam hatinya juga merasa heran. Tiba-tiba ia bersiul perlahan, kemudian menyanyi dan menari sendirian. Ia telah keluarkan segala kemampuannya untuk memikat hatinya Kim Ho. Kim Ho meski tidak memperhatikan dengan matanya, tapi telinganya masih tetap bebas untuk menangkap segala suara. Apalagi suara nyanyian yang mengandung rayuan ini merupakan pendengaran asing yang selama hidupnya belum pernah mendengar. Di samping itu, usia muda juga merupakan suatu faktor, darah muda, sebagaimana lazimnya, mudah tergoda, begitulah keadaannya Kim Ho pada saat itu. Wanita cantik itu agaknya sudah mengetahui perubahan Kim Ho, ia beraksi semakin hebat. Metu Kim Ho seolah dibikin silo oleh pemandangan luar biasa di depan matanya, pikirannya mulai tergoncang. Ia mengawasi setiap gerakan wanita cantik itu dengan bernapsu. Akhirnya, Kim Ho tidak tahan godaan hati dia rubuh. Seperti dituntun oleh kekuatan gaib, Kim Ho perlahan-lahan bangkit menghampiri dan merangkul wanita cantik itu. Siapa merasa girang usahanya telah berhasil, sambil ketawa manusia balas memeluk. Sejenak kemudian wanita cantik itu tiba-tiba menjerit, seolah-olah lakunya ikan yang ingin terlepas dari jaring, ia berontak loloskan diri dari pelukan Kim Ho. Kim Ho yang sedang berkobar napsunya, mana mau membiarkan wanita cantik itu terlepas, dengan cepat ia menjamret dan berhasil menyambar tangannya. Tapi, ketika tangan wanita itu berada dalam cekalannya, Kim Ho terperanjat, karena tangan itu dirasakan dingin seperti es berbareng dengan itu, hawa napsunya yang tengah berkobar juga seperti terguyur air dingin, dengan sendirinya telah padam. Tiba-tiba ia dengar wanita cantik itu mengoceh sendirian, aku kaha ulengli mengapa hatiku begitu kecil? Apa yang harus ditakuti? Kita bersenang-senang dulu habis perkara. Bocah ini nampaknya mempunyai kekuatan tenaga yang hebat sekali apalagi kelihatannya masih perjakatulen. Mungkin dalam satu malam saja, sudah cukup untuk menambah kekuatan lewakang. Maka tidak perlu aku takuti itu setan tua lagi. Ocehan si wanita cantik itu telah dapat didengar dengan jelas oleh Kim Ho. Dalam keadaan sudah sadar, Kim Ho segera mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh wanita cantik itu. Ia tahu bahwa yang disebut bocah oleh wanita itu adalah dirinya, maka ia lantas menjadi gusar. Perempuan cabul, kiranya kau hendak mengganggu diriku? Kau jangan mengimpi bentak Kim Ho. Wanita cantik yang menyebut dirinya kaha ulengli, tidak menjadi gusar, sebaliknya ia ganda Kim Ho dengan senyumannya yang sangat menggiurkan. Aha, adik yang manis, aku sebetulnya sayang pada dirimu. Banyak orang yang menginginkan diriku, tapi tidak satu yang berhasil mendekati aku jawabnya. Perempuan tidak tahu malu, siapa ada adikmu yang manis? Aha galak benar kau. Benarkah kau tidak mengerti kebaikan orang? Adikku yang manis, barangkali kau belum pernah rasakan manisnya madu penghidupan, pantas kalau kau tidak memikirkan. Mari, aku ajak kau menikmati kebahagiaan. Tanda petik. Perempuan itu kembali unjukkan kegenitannya, air mukanya mengobral senyuman. Kim Ho meski sedang gusar, tapi masih tidak berani menatap wajahnya wanita genit itu. Ia lalu hendak meninggalkan padanya. Baru saja memutar tubuhnya, tiba-tiba melihat badannya K.H.U. Lengli gemetaran lalu berkata dengan suaranya bergemetar pula, Bagus! Kiranya rohmu belum buyar, terus saja mengikuti jejaku, aku nanti bikin rusak kau dulu. Sehabis berkata, dengan kecepatan kilatia menerjang ke dinding kuil yang sudah hampir rubuh itu. Kim Ho yang memperhatikan setiap gerak-gerik wanita genit itu, segera dapat lihat suatu pandangan yang mengejutkan. Apakah sebetulnya? Kiranya di atas dinding tembok itu, ternyata telah tertampak jelas gambar tengkorak manusia yang menggigit sebatang anak panah. Gambar itu sama benar dengan apa yang pernah dilihat oleh Kim Ho barusan dan dua hari berselang. Terjangan wanita ternyata sangat hebat, dinding tembok hampir rubuh itu kontan berantakan, sampai seluruh dinding di ruangan belakang kuil menggetar hampir rubuh. Kim Ho tercengang, ia tidak perdulikan hujan dan angin lagi, segera lompat keluar ke pekarangan, ketika air hujan menimpa diri dan kepalanya, sekujur badannya dirasakan dingin, hingga semakin sadar keadaannya. Baru saja ia berdiri tegak, K.H.U. Lengli sudah lompat menyusul padanya, tapi kali ini seluruh badannya sudah dibungkus dengan kain tebal. Dua orang baru saja berhadapan di bawah hujan lebat, lantas terdengar suara gemuruh, ternyata kuil yang sudah tua usianya itu kini telah rubuh. Kim Ho tadinya menduga K.H.U. Lengli adalah perempuan cabul, tapi ketika menyaksikan dengan tangan kosong ia telah merobohkan kuil tua itu, ia baru tahu kalau wanita itu ternyata juga adalah seorang pandai dari kalangan rimba persilatan. Tapi, berbareng dengan itu, ia juga merasa heran, mengapa K.H.U. Lengli ketika melihat lukisan tengkorak dan anak panah itu sekujur badannya lantas gemetar? Apakah tanda tengkorak itu ada pertandanya seorang yang sangat lihai sekali? Untuk menyelidiki persoalan gambar-gambar tengkorak dan anak panah itu, Kim Ho lantas anggukan kepala kepada wanita genit itu, maksudnya menyambut. Nona, mari aku ajak kau melihat sesuatu benda, ia berkata. Suaranya ramah, agaknya seperti sudah menyerah. K.H.U. Lengli dalam hati merasa girang, ia balas dengan senyuman yang manis. Tidak, aku jauh lebih tua daripada usiamu. Kau harus menghormati aku, kau harus panggil aku enci demikian jawabnya. Kim Ho tidak nyana bahwa Nona itu ada begitu nakal, sudah dapat hati, ingin ambil ampelah. Maka seketika itu ia jadi kemekmek. A.I.E.A. Mengapa kau tidak mau panggil? Enci mutoh sangat sayangi kau. Tegur K.H.U. Lengli ketawa. Kim Ho tetap merasa tidak enak membuka mulut memanggil enci. Sebaliknya ia berjalan ke pintu kuil, kemudian mengambil pintu kuil yang telah rubuh, sambil menunjuk pada gambar tengkorak. Ia berkata, kau tengok apa ini? K.H.U. Lengli senyumannya lenyap seketika, dengan wajah pucat ia berkata, kau sebetulnya siapa? Lekas jawab. Kim Ho tercengang. Aku adalah aku, apa yang harus aku jawab? Mendengar itu, K.H.U. Lengli ketawa dingin. Tadi ketika ia tersenyum manis, wajahnya sangat menggiurkan, tapi kini ketika ketawa dingin, wajahnya itu kelihatan menakutkan. Binatang cilik, setan tua tidak ada, siapa yang nyonya mau takuti demikian katanya, lalu menerjang Kim Ho dengan sengit. Kelakuan yang tidak diduga-duga ini, sebaliknya membuat Kim Ho terheran-heran. Selamat menikmati. Selamat menikmati.